Juta, jangan memalukan, jangan hanya fasih mengucapkan Ana, enjung, ente, bahasa Arab seperti itu Kembali kepada poin bahasan mengingatkan Hafib Bahar bin Sumed tentang Membaca kitab Nurradunasin yang salah 90% Bahkan 99% Ini kitab Nurradunasin Beliau waktu perkes dengan Bung Revli Harun Seakan-akan tampil meledak-ledak percaya diri membacanya itu lepuk Enggak karuan Enggak karuan Saya bahkan meneliti Dan merekam Saya ingat ucapan aslinya, bacaannya Ketika menerangkan tentang Keutamaan sholat tarawih Di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, keempat, lima, sampai malam ke enam Semuanya salah Semuanya salah Saya bukan hatim Tapi siapa yang menyalahkan? Ya kitabnya itu sendiri Beliau mengatakan kitab Nurradunasin Nah ini saya punya kitabnya Kok dibaca dengan bacaan serangpangan itu bagaimana? Jangan ingkari pengarangnya Kitab Nurradunasin fil wa'adi wal irsyad Yaitu Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Syakir al-Khubari Min ulama'il kornitha Ini sudah 200 tahun umur kitab ini Sejak pertama kali di Karang Saya belajar di pesantren ini cukup 2 tahun Mempelajari Kitab Nurradunasin ini Tiba-tiba oleh Habib Bahar bin Sumek Dikacau balokan bacaannya Ini bagaimana? Padahal disitu Penuh dengan Redaksi yang Langsung berasal dari Nabi Jadi Tolong Kalau jadi Kiai Jadi Habib Itu harus teliti Apalagi Dipotes ya Refi Harun yang Viewernya itu Jutaan Jutaan Jangan memalukan Jangan hanya Faseh mengucapkan Ana enjum Ente Bahasa Arab seperti itu Saya ini orang Jawa Saya ngomong apa Nani panjenengan Sampean Saya gak pernah ucapkan Ente Anjung Ya Ane Saya unjowo Kulo Saya Sampayan Panjenengan Ben Benak Ya Kepadanya Seakan Seakan Akan Bener Dibaca Plus Plus Sesuai dengan Nahus Seperti itu Hadisnya Redaksenya Tidak Seperti itu Jangan Ngawur Jangan Ngawur Ini Saya maknai Dengan Makna Pesantren An An Alihin Jinarito Sanyi Sohbet Ali Ibn Abi Dolib Rani Allah Ta'ala An An Nau Sa Temene Saidina Ali Kukola Dau Dau Ini Su'ila Dentakoni Sopo An Nabi Kanjian Nabi Alessal Salam An Fado Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang Selamat Berjumpa Kembali Di channel Islam Nusantara Channel Yang selalu Setia Dan Standby Di ujung Selatan Pulau Jawa Beliau Tadi Adalah Seorang Ustad Atau Gai Dari Kampung Namun Tegas Dan Jelas Dalam Hal Disiplin Ilmu Beliau Mengkritik Barbin Smith Yang Ketika Bulan Ramadan Lalu Membaca Kitab Duranturnasihin Dalam Acara Podcast Refli Harun Beliau Mengatakan Bahwa Apa Yang Dibaca Oleh Barbin Smith Kala Itu 90% Salah Nah Kalau Sudah Begini Bagaimana Padahal Dalam Berbagai Kesempatan Ceramah Atau Podcast Barbin Smith Sering Mengatakan Orang Lain Goblok Bodoh Dan Kalimat Buruk Lainnya Padahal Kenyataannya Seperti Itu Artinya Apa Artinya Di Zaman Yang Modern Seperti Sekarang Ini Hendaklah Kita Bijak Dalam Memilih Guru Dan Selektif Juga Mengikuti Ceramah Ceramah Yang Sering Beredar Di Media Sosial Dan Hendaknya Juga Kita Tidak Mudah Silah Oleh Tampilan Seseorang Misal Ada Orang Yang Mengaku Habib Atau Mengaku Keturunan Nabi Atau Mengaku Ulama Dan Tampilannya Menarik Serta Memiliki Wajah Yang Ke Arap Arapan Ya Jangan Mudah Terpekat Karena Ternyata Masih Banyak Kiai-kiai Nusantara Yang Hebat Yang Cerdas Yang Alim Alim Dan Yang Berakhlakul Karimah Tapi Mereka Sedikit Sekali Menampakkan Diri Di Depan Publik Misal Di Media Sosial Diketahui Ustadz Yang Ada Di Video Awal Tadi Bernama Ustadz Nur Ihyak Beliau Orang Kampung Orang Peribu Minusantara Orang Yang Tak Begitu Terkenal Namun Memiliki Wawasan Ilmu Agama Yang Sangat Luas Beliau Dalam Video Tadi Jelas Mengingatkan Baru Ben Smith Yang Salah Dalam Membaca Kitab Durotun Nasihin Salahnya 90% Bahkan Bisa Dikatakan 99% Yang Artinya Ya Cuma Satu Doang Yang Benar Dikatakan Oleh Ustadz Nur Ihyak Bahwa Baru Ben Smith Saat Tampil Di Podcast Refli Harun Seakan Akan Meledak Dalam Berbicara Atau Membaca Kitab Durotun Nasihin Tersebut Tapi Ternyata Membacanya Tidak Karuan Alias Hingga Merekam Apa Yang Diucapkan Oleh Baru Ben Smith Saat Podcast Itu Yakni Saat Membaca Kitab Yakni Ketika Menerangkan Keutamaan Salat Taraweh Semua Yang Dibaca Baru Ben Smith Itu Ternyata Salah Semua Ustadz Nur Ihyak Juga Mengatakan Kalau Beliau Itu Bukan Hakim Tapi Bisa Menganggap Salah Apa Yang Dibaca Oleh Baru Ben Smith Salah Dalam Membaca Kitab Lantas Dasar Salahnya Itu Apa Ya Kitab Itu Sendiri Kan Baru Ben Smith Saat Podcast Refli Harun Membaca Kitab Bernama Durotun Nasihin Ustadz Nur Ihyak Juga Memegang Kitab Durotun Nasihin Jadi Ternyata Bacaannya Baru Ben Smith Salah Hingga 99% Kalau Orang Tidak Paham Dengan Kitab Tersebut Atau Tidak Menyimak Kitab Tersebut Saat Mendengarkan Bacaan Baru Ben Smith Menggunakan Kitab Yang Sama Yakni Durotun Nasihin Mungkin Orang Tidak Tahu Bahkan Mungkin Orang Menganggap Bacaan Baru Ben Smith Itu Benar Bacaan Baru Ben Smith Itu Bagus Tapi Ternyata Setelah Didengarkan Sambil Menyimak Kitab Yang Sama Yakni Kitab Durotun Nasihin Ternyata Bacaannya Salah Nah Kalau Bacaannya Saja Salah Otomatis Maknanya Jika Melenceng Kadang Orang Baca Kitab Meski Bacaannya Benar Itu pun Kadang Masih Kurang Pas Dalam Pemaknaan Kitab Apalagi Kalau Baca Kitabnya Sudah Salah Bahkan Hingga 90% Salah Ya Untuk Mencapai Level Benar Sebagaimana Yang Dimaksud Oleh Si Pengarang Kitab Tentu Jauh Banget Dari Kebenaran Dan Ustaz Nur Iyak Mengungkapkan Hal itu Juga Bukan Karena Kebencian Bukan Karena Tidak Suka Dengan Habib Bahar Ben Smit Yang Sering Mengucapkan Kata-kata Kotor Suka Mengucapkan Kata-kata Kasar Bahkan Berisi Hinaan Dan Cacian Kepada Kiai Atau Ulama Nusantara Yang Tidak Sejalan Dengan Pendapatnya Bukan Tapi Ya Karena Salah Baca Kitab Duratun Nasihin Tadi Itu Saja Baca Ngawur Karena Hal ini Menyangkut Umat Islam Menyangkut Akidah Jadi Jangan Sampai Umat Islam Ikut Salah Memahami Agama Sebab Kesalahan Yang Disebabkan Oleh Barben Smit Dalam Membaca Kitab Duratun Nasihin Itu Saja Bukan Benci Bukan Marah Tapi Justru Menunjukkan Kebenaran Sebab Kadang-kadang Jika ada Kiai Atau Ulama Yang Berani Mengkritik Membenarkan Okrum Habib Kemudian Dicap Sebagai Pembenci Habib Atau Dianggap Sebagai Pembenci Duriyah Rasul Bukan Kalau Masalah Benci Duriyah Rasul Kan Masih Berproses Kajian Kiai Imaduddin Usman Dari Banten Kan Juga Belum Final Masih Mengambang Dan Menjadi Pertanyaan Besar Bagi Rakyat Indonesia Pertanyaan Apa Pertanyaan Benarkah Para Habib Itu Duriyah Kanjeng Nabi Kenapa Belum Ada Kepastian Dan Kesimpulan Ya Karena Belum Ada Tes DNA Jadi Perlu Kiranya Kita Sebagai Orang Beribumi Nusantara Kembali Menengok Ulama Kampung Ulama Ulama Nusantara Mendengar Petuah Mereka Mengikuti Petunjuk Mereka Karena Dari Mereka Mereka Inilah Salah Satu Sebab Kakek Nenek Kita Dahulu Bisa Mengenal Islam Dan Mungkin Juga Karena Di Era Digital Seperti Sekarang Ini Kita Terlalu Sibuk Dengan Berbagai Kemajuan Dan Informasi Sehingga Agak Sedikit Melupakan Peran Penting Mereka Yakni Para Gaya Atau Ulama Kampung Yang Sangat Berperan Besar Di Tengah Tengah Masyarakat Salam Maras Selamat Tengah Selamat